Halo gamers, balik lagi nih bareng aku lolos dalam bermain Free Fire. Survivors harus bisa memahami medan pertempuran. Pemenang dalam permainan adalah mereka yang melakukan kesalahan paling sedikit. Sementara mereka yang mengalami kekalahan biasanya karena melakukan kesalahan yang sangat patal. Setelah kemarin aku ngebahas part 1, kali ini aku akan membagikan kalian part 2-nya nih gamers. 5 kesalahan bermain Free Fire yang mengakibatkan too soon. Penasaran kan pastinya? Yuk langsung simak videonya. Yang pertama, tidak cek peta secara berkala. Di peta, kamu bisa melihat posisimu dan jarakmu dengan pemain lain. Kalau belum siap mental, sebaiknya menjauh dari jangkauan musuh. Namun jika kamu tidak waspada dengan cara cek peta secara berkala, ditambah lupa cek keadaan sekitar, kamu bisa dikalahkan dalam sekejap oleh musuh yang tiba-tiba menyergap. Yang kedua, tidak siaga pegang senjata. Saat mau di lari, memang lebih enteng ketika tangan dalam keadaan kosong. Jadi senjatanya disempat dulu. Namun tidak siaga pegang senjata bisa jadi kerugian saat memasuki area yang dipenuhi pemain lain. Misalnya saat dikagetkan dengan musuh, kamu tidak sempat mengangkat senjata karena kabur ditembak duluan. Yang ketiga, tidak sadar zona bahaya. Selain berlindungi tempat aman, kabur dari zona bahaya juga sebuah keharusan. Ingat, menjauhi zona bahaya juga bagian penting dari bermain free fire. Pergilah ke zona aman agar kamu selamat dari bencana alam berwujud zona merah yang menyempit itu. Namun banyak pemain yang tidak sadar dengan zona bahaya, mungkin karena terlalu asik looting saat atom kita masuk. Akibatnya, darahnya habis di subzona sampai akhirnya tertendang balik ke lobi. Yang keempat, terburu-buru mengambil airdrop. Saat melihat airdrop, tak jarang pemain langsung main serobot. Padahal dari jarak dekat, ada musuh yang senangnya menunggu pemain lain yang terpancing untuk kemudian ditembaki. Jadi sebelum memutuskan mengambil airdrop atau looting dari musuh yang wafat, perhatikan keadaan sekitar apakah aman untuk sebuah boxing atau tidak. Yang kelima, mengulangi kesalahan yang sama. Setiap survivors pasti pernah melakukan kesalahan. Amun, kesalahan itu bisa dijadikan pelajaran supaya lebih awas di permainan selanjutnya. Nah, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Sebab, jika kamu tidak belajar dari kesalahan, nanti kamu stuck bisa di situ aja gamers. Nah, itulah 5 kesalahan bermain Free Fire yang mengakibatkan Too Soon Part 2. Selamat mencoba gamers. Hal paling penting lainnya jika kalian ingin bermain Free Fire ala pro player dan mendapatkan buyah, tentunya selalu nantikan konten-konten tips and trick dari Dunia Games. Sekian dulu Dunia Games Fun Fact kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel Youtube Dunia Games. Aku harus pamit dulu. See you in the next videos gamers. Terima kasih.